Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang penasaran dengan baterai rakipanda baterai 18650 saya juga penasaran yuk simak oke teman-teman ini saya baru saja membeli baterai rakipanda baterai 18650 membeli secara online ya teman-teman karena di kota saya sangat sulit mendapatkan ini kita buka dulu nih packingnya cukup bagus nih bubble wrapnya kita ambil nih mudah-mudahan aman loh ini kok berisi baterai dimana ini baterainya baterainya meloloskan diri ternyata teman-teman ada di dalam praktik sepertinya ini mana sih penasaran juga nah ini dia kemasannya cukup bagus teman-teman tapi kenapa lolos nih bubble wrapnya malah tidak melindungi berarti ini ini kemasannya cukup bagus nih ada casingnya seperti ini terlindung lah ya bagus ini ini kemasan satuan berarti memang ada yang kemasan dua kalau tidak salah ini disini tertulis rechargeable sampai 1500 kali ya kemudian ini kapasitasnya 3000 mAh cukup bikin penasaran yuk kita uji beratnya dulu nih teman-teman saya menggunakan timbangan seperti ini coba kita kita timbang nih beratnya berapa gram 45 gram cukup berat ya teman-teman setengah on rate di 45 gram mudah-mudahan memang real capacity dan memang baterai berkualitas nih ya kalau baterai umum juga kurang lebihnya Sony Panasonic Samsung itu juga sekitar 45-47 gram ini kita akan cek Anu apa tegangannya dulu nih tegangannya dulu di awal kondisi baru itu tegangannya berapa volt sih nih seperti ini sebenarnya kalau ngecat seperti ini jangan nempel tangannya ya teman-teman karena itu bisa menyebabkan pengukuran kurang akurat sebenarnya tapi tidak dulu segini bukan 3,5 volt berarti normal ya kondisi kosong berarti ini 3,5 nih Nah kemudian selanjutnya kita akan bandingkan dengan baterai 18650 bekas laptop Hai apa keukurannya sama eh sedikit beda nih kayaknya lebih panjang sedikit sekitar setengah milimeter atau satu milimeternya tapi disakira tidak akan mempengaruhi fungsi nih Iya agak-agak lebih panjang sedikit bisa tidak menggunakan jangka sorong atau letukur lain ini hanya untuk pembandingkan sederhana saja Oke selanjutnya kita akan lakukan uji kapasitas menggunakan litokala eh li 500 ya teman-teman kita akan melakukan pengujian kapasitasnya dengan menu atau ya menunya ya menunya itu nortes ya teman-teman dimana nortes itu melakukan pengujian kapasitas dimana yang terukur adalah saat saat pengurasan bukan saat pengecasan ini proses awal nanti akan dilakukan pengecasan tapi waktunya sudah mulai dihitung dari pengecasan ya teman-teman kita lihat ini tahanannya cukup bagus di hanya 15 MR ya MR nya 15 berarti kecil cukup bagus kalau baterai laptop yang bekas itu bisa sampai 50 ya ini berarti masih bagus berarti nanti proses pengecasan harusnya berjalan normal nih kita pilih nortes ya teman-teman harusnya 500 mili ampere tegangan awal 3,566 kita akan biarkan dulu kita tinggal-tinggal dulu karena prosesnya juga cukup lama bisa sampai satu hari ya teman-teman kita akan lihat seperti apa kita tinggalkan dulu nih teman-teman nah ini bukan filmnya lagi berbunga cantik sekali di musim kemarau ini nah teman-teman ini sudah selesai pengurasan sekarang tinggal pengecasan nih sudah mulai berkedip nnya sudah berkedip berarti kondisi pengecasan ulang tadi pas pengurasan tidak saya videokan terlewatkan karena ditinggal kerja ini kapasitasnya terukur 30.558 mAh berarti real capacity ya nah ini nnya berkedip itu tanda pengecasan kedua waktunya selama 12 jam 5 menit kemudian MR nya masih sama 12 kemudian tegangannya masih 35,6 volt berarti masih terus ngecas ya teman-teman saya menggunakan arus setengah ampere karena biar aman karena tidak tahu kemampuannya awalnya saya menggunakan 500 miliamper atau setengah ampere ini n ini akan terus berkedip sampai dengan baterainya nanti penuh namun sudah tidak menghitung waktu dan tidak menghitung kapasitas lagi ini baterai lagi pandai ini real berarti ini ini masih 3,56 volt ya kemudian baterainya juga tidak panas nih teman-teman dingin-dingin saja nggak tahu kalau nanti kita uji dengan 1 ampere atau lebih mungkin akan berbeda ya ini menggunakan setengah ampere saja kemudian kita akan tunggu sampai dengan hasilnya nanti penuh kembali ya kita tinggalkan dulu nah ini ini sudah penuh nnya sudah tidak berkedip lagi kemudian waktunya kan tidak ada perubahan tuh teman-teman kemudian kapasitanya tidak berubah tegangan maksimal 14,19 volt nah ini tidak ada perubahan berarti memang real capacity ya teman-teman oke berarti sudah terjawab terjawab sudah bahwa baterai raki panda ini memang baterai yang punya kapasitas real disitu tertulis 3000 mAh ternyata kita ukur juga 3058 mAh terima kasih sudah menyakitkan jangan lupa di-share ke teman-teman yang sedang mencari baterai 18650 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati